Intro 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 Matahari siang ini lumayan penyekan Padahal perjalanan masih jauh Intro Aku gak akan menyerah Karuh ke jelek ini harus sampai ke tempat tujuan tempat waktu Semangat Intro Intro Benar saja Proses pembuatan kedelainya sudah mulai sejak tadi Untung aku belum terlambat Aku memang sudah berjanji akan bantu-bantu disini Membuat tahu berpadasar kedelainya Kedelai yang baru datang tidak langsung diolah Kedelai harus direndam dahulu selama 6-8 jam Rendaman ini akan membuat kedelai mengembang dan melunang Selanjutnya kedelai dicuci dan dihancurkan dalam mesin penggiling Hasilnya kedelai berbentuk menyerupai bubur Nah bubur kedelai inilah yang akan dimasak di tabung-tabung besar ini Tempat pembuatan tahu ini lumayan besar Karena memasak kebutuhan tahu di wilayah kediri Kegiatan produksinya tentu saja melibatkan banyak peralatan dan banyak orang Setiap tabung dilengkapi dengan pipa yang terhubung dengan pembakaran luar yang menghasilkan kuah panas Kuah panas inilah yang mematangkan bubur kedelai yang ada di tabung ini Tuh, kelihatan kan bubur kedelainya meletup-letup Oh iya, dalam prosesnya juga digunakan air cuka sebagai pengental sari kedelainya Selanjutnya bubur kedelai disaring Ayan penyaring yang menggantung ini harus terus digoyang-goyang Supaya sari kedelai menetes Pokoknya aktivitas ini berhenti kalau yang tersisa di penyaringan hanya ampasnya saja Kata Pak Gatot, pabrik tahu ini mengolah kedelai hingga tiga kuita setiap harinya Wah, 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 kebayang yuk, ampasnya sebanyak apa Mas, kita ampas tautnya kayak gitu ya mas ya Oh ya makas mas ya Sari kedelai yang sudah masuk cetakan lalu dipres selama beberapa saat sampai kandungan airnya dalam tahu berkurang Pengepresan bisa dilakukan sekaligus untuk beberapa cetakan Selanjutnya cetakan dibalik dan tahu disimpan di dalam rap sebelum ditemukan Tahu sudah menjadi salah satu jenis lauk yang sering dikonsumsi orang Indonesia Makanan asli Cina ini mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1900-an oleh orang Tiongkok Tahu kuning kediri atau biasa disebut tahu takwa tidak berbeda jauh manfaatnya dengan tahu putih Tahu mengandung filosterol yang dapat menurunkan kadar kolesterol dan mencegah penyumbaran jantung Isoflavonnya dapat menjegah kanker payudara dan prostat Isoflavonnya dapat menjegah kanker payudara dan prostat Biasanya bungkil atau ampas tahu hanya dimanfaatkan untuk pakan ternak Padahal isinya masih banyak lho Nah aku pun penasaran ampas tahu pesanan Mbak Ajeng ini mau diolah jadi apa ya Mbak ampas tahu harus dikeringkan dan ditumbuh dahulu Dari proses ini akan dihasilkan tepung ampas tahu yang halus dan siap olah Ternyata Mbak Ajeng mau mengolah ampas tahu jadi kue bronis Ini kan kue favorit para perempuan Coklat-coklat manis kayak aku Membuat bronis ampas tahu mudah saja Telur yang sudah dikocok bersama pengembang, gula dan susu lalu ditambah terigu, tapioca dan coklat tentunya Mbak udah bisa masukin belum Mbak? Iya Kita masukin ya Mbak ya Nah barulah tepung ampas tahu diadon bersama adonan tadi Tunggu Mbak Terakhir adonannya diberi minyak Adonan lalu dimasukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi mentega dan ditaburi terigu Tujuannya supaya adonan tidak sulit dikeluarkan dari loyang nantinya Oh ya Mbak Terima kasih ketika Terbaiknya, kamu usaha jangan lebih waktunya dengan caranya. Bagaimana bisa mengembangkan, saya menjadi bantuan atau berbeda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!